Dan peristiwa ini terhadap, terdapat dua laporan. Anak dari seorang anggota polisi AKBP Ajarudin yakni Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka Direkturat Kriminal Umum Polda Sumut menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka pada selasa 25 April 2023. Aditya Hasibuan menjadi tersangka setelah menganiaya korban yakni Ken Admiral pada Desember 2022 silam. Hal tersebut disampaikan oleh Direkrimum Polda Sumut yakni Kombes Sumaryono yang mengatakan pihak yang berwajib telah melakukan gelar perkara terhadap dua laporan yang masuk ke Polda Sumut. Adapun dua pelaporan itu dibuat atas nama Ken Admiral. Sementara pelaporan lain dibuat oleh Aditya Hasibuan dengan putusan adalah bukan tindak pidana. Selesai pihak yang berwajib melakukan gelar perkara, maka Aditya Hasibuan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Adapun insiden ini bermula pada 21 Desember 2022, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban sedang melintas di SPBU Jalan Ring Rut Medan. Tiba-tiba pelaku Aditya Hasibuan memberhentikan mobil korban. Kemudian ia memukul pelipis kanan korban sebanyak tiga kali. Tak hanya itu, pelaku juga menandang spion mobil korban dan pergi begitu saja. Lantas korban bersama saksi Riosyah Putra dan Fajar Mulia mendatangi rumah Aditya Hasibuan di Jalan Karya Dalam Medan pada 22 Desember 2022. Kedatangannya ke rumah Aditya Hasibuan untuk meminta ganti rugi dan menyelesaikan masalah. Namun korban justru bertemu dengan kakak Aditya Hasibuan. Bahkan ayah Aditya yakni AKBP Acerudin ikut menemui korban. Alih-alih menyelesaikan masalah, AKBP Acerudin justru meminta seseorang pria mengambil senjata laras panjang. Tak lama kemudian pelaku keluar dan terlibat berkelahian dengan korban. Dan peristiwa ini terhadap, terdapat dua laporan yang saling laporan artinya. Dan kemudian keduanya ini dari laporan di Boda Stapes kita tarik ke Boda Sumu. Dan hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara paha sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan. Untuk sementara dari Krim Bung itu, terima kasih. Ada pertanyaan? Pak, apa pemicu awal terjadinya pemukulan Pak? Dan ini saya melaporkan Pak, yang pihak yang satu lagi yang dilaporkan apa Pak? Ya, jadi memang ini perkara adalah perkara saling lapor. Bermula dari jaringan antara pelapor atas nama Ken Admiral dan telapor atas nama saudara A. Yang mana pelapor menanyakan kepada telapor, apa hubungan saudara telapor dengan saudara dengan teman daripada pelapor atas nama D. Karena itu, dari pembicaraan jaringan tersebut, ada yang kurang perkenan sehingga saudara terlapor melakukan pemukulan dan perusahaan mobil daripada pelapor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.